Intro Kalau denger olahraga balap sepeda udah biasa ya Tapi gimana kalau balapan sepedanya pakai sepeda tua atau sepeda ontel? Nah kali ini saya akan ketemu sama salah satu orang yang berprestasi di dalam bidang sepeda ontel Beliau adalah anggota dari Kosti atau komunitas olahraga sepeda tua yang ada di kota Pegalongan Yuk langsung aja samperin beliau di Pasar Senggol Tempat dimana beliau buka lapak sepeda ontel dan juga servis sepeda ontel Halo sobat Inspirasi Prestasi Kembali lagi nih ketemu sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You Nah sebelum itu aku mau tanya nih sama seluruh masyarakat kota Pegalongan Biasanya kalau kalian ke Pasar Senggol itu biasanya ngapain? Beli under deal, beli kebutuhan rumah tangga yang murah-murah pastinya ya Nah saat ini bener banget aku ada di Pasar Senggol Cuman aku mau ketemu sama Pak Hari nih Beliau adalah selaku salah satu penjual yang ada di sini Tapi selain penjual atau pedagang di Pasar Senggol Beliau ini juga termasuk anggota dari Kosti atau komunitas olahraga sepeda tua Indonesia yang ada di kota Pegalongan Terus nih terakhir-terakhir ini beliau itu berhasil mendapatkan juara dua di Forda Atau Festival Olahraga Daerah Cabang Sepeda Tua Kira-kira seperti apa pengalaman beliau berprestasi di cabang olahraga sepeda tua Unik ya dan ini juga menggugah rasa penasaran saya untuk bisa belajar sepeda tua atau ngontel bareng Pak Hari Yuk ikutin aku Selamat pagi Pak Hari Ya selamat pagi Kakak Luar biasa Ini Pak Hari pemirsa yang tadi saya bicarakan pas banget Sedang ngulik-ngulik sepeda tua betul Pak Hari ya Iya betul banget Silahkan bisa dilanjutkan saya juga mau ikut Silahkan duduk Mbak Oke terima kasih Pak Melihat bagaimana sih Pak Hari ini Lagi ngulik-ngulik atau Lagi apa nih Pak Mberem Bersihin atau apa Pak Bersihin sekalian apa ya Kasih ya menyayangi barang tua kita lah Oh gitu Oke kalau ini berarti koleksinya Pak Hari sendiri Iya betul sekali Kak Nama sepeda onselnya apa nih Pak kalau boleh tahu Pak Kebetulan yang ini kesukaan saya ini Fongkres HZ65 Fongkres HZ65 Iya Ini bikinan daerah negara mana nih jaman dulu? Kalau ini jaman dulu katanya dari Holland ya Oh dari Belanda Dari Belanda Jadi ini mungkin bekasnya noni-noni Belanda gitu Betul sekali gitu Oke ini antik sekali ya Dan juga perawat aja Sangat harus betul-betul dirawat Setiap harinya begitu Pak ya? Betul sekali Pak Biar lebih awet gitu ya kan Oke Nah sebelum kita tanya-tanya mengenai sepeda tua kota Pekalongan nih Pak Iya Perawatan sepeda onsel sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya seperti merawat diri kita lah sebenarnya Karena sayang kalau sampai ada korosi Atau sampai kalau kita gak dirawat Mau dipakai ternyata ada yang lepas baut Ada yang kurang enjoy gitu ya Kalau underdealnya sendiri susah gak Pak? Kan ini keluaran Holland udah kapan tahu? Ya hampir satu abet yang dulu lah ya Wow abet Itu underdealnya susah gak Pak? Underdealnya susah-susah juga gampang Masalah gampangnya kalau uang kita banyak belinya berani Itu gampang Ya karena underdealnya sudah masuk ke kolektor-kolektor banyak kan gitu Pak Kenapa sih Bapak tertarik sama sepeda tua dan akhirnya masuk ke komunitasnya gitu? Ya karena tertarik yang pertama bisa untuk mengenang masa-masa dulu kita kecil Mungkin sama nenek kakek kita dulu gitu Pak Yang pertama saya kenang itu punya kenangan tersendiri Waktu kecil dulu poncengnya di depan Nah kebetulan Bapak seorang aparat juga Ya kan Kalau mau Ayo keliling Kita poncengnya di depan sini ada keranjangnya Yang sering kita kecepit sama handle rampnya ini Pak Ya kan Waduh Pak Biasanya kita kecepit disini ya gitu Itu yang mengenang sekali suara saya gitu Pak Teman Pak masuk ke komunitas olahraga sepeda tua? Ya komunitas masuk kita sekitar 2017an nih Pak Oh udah lama juga Pak ya? Ya lumayan lah gitu lah Sejauh ini aktivitas yang dilakukan bersama teman-teman komunitas apa aja Pak? Mbak gak terlalu banyak sih Cuman ada aja Mungkin untuk setiap pagi Jumat Atau minggu pagi kita keliling bersama Sambil silatu rohmi Ya kan Sambil mencari persaudaraan yang lain Kalau pas ada bencana Alhamdulillah Pak Kayak banjir rob kita Ada beberapa Untuk kasih pinggisan Yang terkata Mbak Bencana gitu Part mana yang paling susah perawatannya? Iya Bagian mana Pak? Part yang paling susah kalau yang ada belayernya kalau istirahat anak-anak sekarang ya kan Seperti ini Mbak yang ada ini nya Buat Kering-keringnya gitu? Bukan Dia porseneleng Oh porseneleng Iya Akhirnya kering-kering ini ya Bu? Porseneleng ini yang di dalam sini ini ada untuk kecepatannya yang lebih naik Apa itu kita pakai di salem sini Ini part yang paling susah sampai sekarang dan susah dicari juga Oh oke oke Iya Nah kira-kira kan kalau misalkan barang antik tuh semakin tua akan semakin bernilai ya Kira-kira berapa nih Pak harganya kalau sepeda ontel yang ini nih? Kalau misalkan dijual gitu saya penasaran Iya Iya Biasanya kalau yang macam kayak gini umum sekarang di kisaran langkah-langkah 35 juta mungkin Wow Sampai Lebih dari motor ya? Iya Tergantung dari partikel orselin yang lainnya sama masih bodinya mulus atau sudah ada cacatnya gitu Nah kalau aktivitas Bapak sehari-hari ini di pasar Senggol sendiri ini ngapain aja nih Pak? Iya selain untuk mencari nafkah kita juga untuk memperbanyak pengetahuan mungkin dari yang barang-barang kuno Kadang ada yang terdampar disini kita bersihkan kita poles kita rawat lagi gitu Oke 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 jadi apa namanya disini Bapak apa namanya servis ini? Iya Sepeda tua Kemudian jualan order deal-order deal juga Betul sekali Oke jadi luar biasa aktivitasnya dan saya masih penasaran berkaitan dengan prestasi Pak hari nih kemarin-kemarin katanya sempat mendapatkan juara 2 festival olahraga daerah cabang olahraga sepeda tua Oke 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 jadi saya penasaran ternyata ada cabarnya ada lombanya itu seperti apa nanti lombanya apakah montel jauh atau Montel cepat atau masalah apa namanya kualitas sepedanya Nah kita nanti akan membahas lebih dalam di segmen selanjutnya jadi jangan kemana-mana tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You Setelah berbicara banyak mengenai bagaimana cara perawatan sepeda ontel dan juga jenis-jenisnya Saya penasaran nih bagaimana pengalaman beliau dalam meraih kejuaraan kemarin di tingkat daerah atau di tingkat Jawa Tengah Ya langsung saja kita ngobrol-ngobrol bagaimana pengalaman beliau dalam mengayuh sepeda ontel dan akhirnya bisa mendapatkan juara 2 di tingkat Jawa Tengah Nah ini unik banget ya biasanya kalau kita selalu mendatangkan cabar-cabar yang umum gitu ya kayak silat atau renang atau mungkin catur tapi ini sepeda tua Jujur saya juga baru tahu nih kalau misalkan sepeda tua ini ada cabang olahraganya gitu Nah ini sama Pak Hari kalau tadi kita udah melihat aktivitasnya Pak Hari merawat sepeda kesayangan beliau yang tadi jenisnya apa Pak? Pongres HZ65 dari Holland sudah satu abad lebih usianya dan jenisnya laki-laki ya Pak Pak ya? Iya yang ini herun Nah juga cowok nih soalnya dari bentuknya tuh berbeda dari sininya ya? Nah ini untuk perempuan nih biasanya bisa untuk perempuan ya? Nah ini bisa dijelasin kalau ini jenis sepedanya apa nih Pak? Iya kalau yang ini sepedanya Relic Mbak Relic? Iya jadi ada Relic Oke kalau yang belakangnya? Yang belakangnya dia kena ke Philips Oh Philips oke Oke nah ini ada banyak ya sepeda-sepeda tua Nah ini punya teman-temannya Pak Hari yang kebetulan lagi nongkrong disini gitu ya? Iya seperti biasanya kita cuma pagi kues Oke Pak ngomong-ngomong soal kemarin prestasi Bapak nih Juara 2 di daerah ya? Iya Di Jawa Tengah itu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa? Iya pengalamannya sangat-sangat apik sekali lah dari teman-teman juga Dari untuk olahraga di sana sampai ke prestasi di festival olahraga tingkat daerah Gitu Pak Oke awal mula ikut itu apa nih alasannya Pak? Iya awal mulanya ikut karena kita senang karena kalau apa ya Ya kalau cuma touring-touring aja ya kan jauh mungkin ke luar kota ini kayak apa gak ada gergetnya Nah setelah ada dari komunitas ini untuk ada caburnya di lombakan maka kita akan sedikit untuk ya ayolah daripada kesana kemarin gak ada prestasinya Kenapa enggak ya kan akhirnya kita bisa untuk kesempatan ikut di Forda itu Oke waktu itu lombanya dimana ya Pak? Lomba kita di Gor Semarang Jati Diri ya Berarti ada berapa kontingen waktu itu? Yang seluruh Jawa Tengah itu ada hadir beberapa kontingen banyak dari daerah-daerah kayak dari Purwoda di Semarang, Silacap, Warwokerto Itu kosti-kosti mereka disana pada hadir semuanya Jadi kosti-kosti pada hadir disitu, lomba juga disitu Betul Ya saya penasaran kalau sepeda tua ini apa sih Pak yang dilombakan? Ya yang dilombakan ada beberapa macam cabur ya Dari sepeda ontel cepat Ya hampir milih kayak sepeda balap Tapi kita pakai sepeda ontel Terus ada atraksi sepeda ontel Kalau di banknya itu kayak freestyle Ada atraksinya tuh? Ya seperti itu Saya juga penasaran terus Terus ada lomba sepeda ontel lambat Lambat? Jadi lambat-lambatan? Ya lambat-lambatan Dengan trik yang bagus Oh jadi kalau misalkan lambat Oh soalnya kalau lambat biasanya nggak ya? Seimbang, jatuh gitu maksudnya? Iya betul sekali Oh oke Jadi tadi ada lomba cepat sepeda ontel Jadi itu seperti lomba olahraga sepeda seperti biasa Sebesar Ya ada cepat-cepetan Terus sampai situ ada lomba apa lagi Pak? Apa itu? Untel gaya freestyle Oh freestyle Jadi atraksi pakai ontel Gak kebayang ya Ontel segede ini Terus harus diatraksi Biasanya atraksinya seperti apa Pak? Hampir mirip seperti BMX ya Ada yang jumping Ada yang handling Terus ada yang freestyle pas sini Terus muter juga Kayak gitu Ah berarti underdilling harus kuat banget deh emak? Betul sekali Yang itu harus diperkuat semuanya Terus habis itu ada yang lambat-lambatan Jadi semakin lambat Ontelnya jalannya itu yang menang Semakin lambat dan masih tetap bisa stabil Dan tidak jatuh Itu yang menang Wah ternyata unik banget ya Kalau waktu itu Bapak berarti ikut yang cabang apa nih? Saya yang ontel cepat Ontel cepat? Ya Oke Itu berapa panjangnya? Berapa kil Dua lintasan 200 meter Kita 3 lap Oh Jadi 3 putaran Oke Satu lintasannya 200 meter Satu lintasannya 200 meter Tiga lap? Tiga lap Oke dan Bapak juara dua Alhamdulillah Yang juara satu waktu itu dari kontingan mana? Wah juara satu kita di kontingan Jepara Jepara Kalau dicabur yang di cabang sepeda tua yang lain teman-teman yang dari Kosti Pekawangan dapat apa aja nih Pak? Ya yang putri cewek itu alhamdulillah juga menang juara dua juga Oh Ada juga temannya disini Oh Oke Terus sepeda lambat ada Ada Pekang Roy Min juara tiga Cepeda lambatnya Terus satu lagi yang putra dewasa Juara tiga Cepat Oke 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 luar biasa Nah waktu kemarin dari Forda Juara dua dapat apresiasi apa aja nih Pak? Ya alhamdulillah sih ada dapat dari baga Ada medalinya juga Terus mungkin nanti akan ada sedikit Apa katanya dari Support gitu ya Support dari pemerintah yang kita harapkan juga lah Mudah-mudahan jadi keluar juga Amin Amin Kemarin yang paling nggak bisa dilupain ketika lomba itu Apa Pak? Apakah ada kendala waktu itu atau gimana? Alhamdulillah nggak ada kendalanya Yang nggak bisa lupain kita apa ya Ya disitu Triknya memang sangat bagus sekali untuk menambah Karena cepat harus nggak hanya untuk cepatnya saja Tapi gimana trik-trik kita untuk bisa menyalit satu demi satu Untuk bisa mencapai kejuara gitu Pak Iya ya Latihannya berapa lama Pak? Latihan kita kemarin kurang lebih tiga bulan Karena kita sudah terbiasa Kalau kayak gini Kalau sebulan sekali Atau dua seminggu sekali Kita kan masih ada Quest bareng jauh Kayak gitu Jadi udah fisiknya udah terbiasa dari touring-touring? Iya dengan touring-touring Jadi itu pakai sepeda yang mana Pak? Saya pakai yang beda ini Oh ini? Jadi ini yang mengantarkan Bapak juara dua ya? Iya betul sekali Oke luar biasa Nah Mirsa setelah ini Saya penasaran daripada ngobrolin sepeda tua tapi nggak nyobain Kayaknya kurang abdul ya Iya Nah nanti saya mau diajari nih sama Pak Hari Gimana cara naik sepeda tua Kalau naik sepeda biasa saya bisa nih Tapi belum tentu kalau sepeda tua apakah saya bisa Jadi jangan kemana-mana tetap diinspirasi prestasi Setelah berbicara banyak mengenai bagaimana cara merawat sepeda ontel Dan kemudian juga pengalaman beliau dalam mengikuti kejuaraan Nah saya jadi penasaran nih Bagaimana ya cara menaiki atau menggunakan sepeda ontel Karena sudah lama sekali saya tidak menaik sepeda Dan saya juga sepertinya belum pernah mencoba sepeda ontel sebelumnya Karena sepeda ontel ini cukup tinggi dan saya juga nggak terlalu tinggi Jadi agak takut tapi nggak apa-apa Yuk kita coba Wah akhirnya saya masih Enak kan Enggak juga cara naik sepeda nih Pak Iya Oke Tidak sesulit yang saya bayangkan ternyata ya Dan aneh juga Oke berarti Pak Sip Oke Mendarat dengan selamat Nah ini kita ngobrol-ngobrol di atas sepeda ontel nih Pak Siap oke Selaku anggota dari Kosti nih Pak Harapan Bapak apa sih dari Kosti untuk kota Pekalongan Terutama masyarakat yang menyukai sepeda ontel nih Apakah pengen ngajak bareng ikut Kosti Supaya bisa sama-sama melestarikan sepeda bersejarah Untuk Indonesia ini Iya Harapan kita sama teman-teman Semoga kita lebih guyup lagi Adanya Kosti di kota Pekalongan Jadi untuk selain kita guyup-guyup aja Silaturomi terus goes-goes Bisa untuk berprestasi Selain kemudian lanjutnya bisa untuk mengenang sepeda kita juga Monggo teman-teman yang dari Kota Pekalongan Percinta sepeda tua di kota Pekalongan Kita bisa bareng-bareng untuk guyup bareng-bareng Nah kalau harapannya untuk pemerintah Kota Pekalongan terhadap komunitas Kosti Komunitas olahraga sekuda tua sendiri itu seperti apa? Ya harapannya tak lupa kita selalu minta support dan dukungannya Mungkin ada beberapa juga sepeda ontel yang pengen diverting untuk dicabur Balap pengen diverting kita belum ada Memang Kota Pekalongan belum ada yang punya Mungkin bisa minta dukungannya untuk meraih di kejuaraan cabur balap pengen diverting Apa itu Pak? Sepeda ontel yang banyak paling besarnya segini itu Mbak Tepannya besar banget, belakangnya kecil Oke, oh tau-tau-tau yang gede terus belakangnya kecil Yang kecil Kayaknya lebih tua dari ini kan ya? Betul sekali ya Saya jadi penasaran kan sepeda ontel yang ada disini kan semua original dari tahun pembuatnya juga udah lama banget Nah sebetulnya produksinya sendiri apakah masih ada sih? Untuk tahun sekarang tuh sebenarnya masih diproduksi dari Holland atau gimana Pak? Kalau produksinya kayaknya semacam-macam ini sudah nggak ada ya? Ada pun jarang sekali ya, kecuali untuk indian-indian yang pingin mirip-mirip aja gitu Oke, nah kalau berarti perawatannya bener-bener harus di emang-emang Kalau misalkan rusak bisa dibilang nggak ada gantinya Pak? Betul sekali, susah sekali gantinya Gimana itu cara? Ya paling kalau orang-orang bilang itu apa ya, kanibel lah Dalam arti kanibel mungkin ada yang frame-nya ini sudah putus Tapi stangnya masih original Jadi kita ambil stangnya aja, frame-nya kita nggak paling bisa dicantolin untuk kenangan gitu Jadi nanti yang ini bisa full original lagi Oke, jadi emang sepeda ontel ini emang betul-betul apa ya? Kalau misalkan nggak dijaga, ini nggak akan ada gantinya Karena dari produsenya sendiri pun sudah tidak memproduksi Betul, iya Udah betul-betul zamannya, udah zamannya yang berbeda ya Pak? Berbeda sekali Let's go! Banyak teman-teman kita, alhamdulillah ada beberapa teman yang dari SMA Yang sekarang sudah penasaran naik sepeda ontel kayak apa, mereka juga untuk berangkat ke sekolah Ada beberapa, ada Mas Habedo, Mas Imam juga Ada teman-teman kita, jadi mereka sekolah pakai sepeda ontel Itu nggak takut hilang sekolah? Iya, kalau hilangnya mungkin selain hilang, dia akan malu biasanya Karena jadi kita biasa bareng-bareng sama teman-teman kita Jadi rasa malunya ternyata beda Setelah ikuti acara, wah ternyata acara ontel juga banyak juga penggemarnya gitu Pak Saya ketemu sama salah satu anggota Kosti di perempuan dan saya lihat nggak ada temannya nih perempuan sendiri deh Iya Apa ya Mbak siapa? Mbak Rina Mbak Rina udah berapa lama nih di Kosti Pekalangan? Baru-baru aja sih Berarti belum ada setahun? Belum ada, cuma baru berapa? 2 atau 3 bulan ini sih Tapi ini udah langsung juara 2 Kalau udah kemarin, jadi kalau Pak Hari itu yang laki-laki, kemudian Mbak Rina yang perempuan ya Yang campur ikan putri Ini pengalaminya gimana, boleh diceritain sedikit? Ya menarik, seru, seneng aja sih bisa menambah wawasan untuk para pemuda perempuan Jadi kan nggak cuma hanya main-main saja kita bisa melestarikan ontel, keluar gitu kan Kalau perempuan kan dibanyakan kayak fiksi sama yang sepeda gunung kayak gitu Nah ini kan jarang ya, udah jadi ya ditawarin ayo ikut aja gitu Siapa yang nawarin waktu itu? Ya udah ayo sekalian main Alhamdulillah dapat juara 2 Keren gitu Bye Bye Bye